JBN News Update menghadirkan berita dan informasi terkini seputar dunia pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Bersama saya, Ari Wastujat Biko. Pada tanggal 23 Mei 2023, SLB PGRI Minggir mengadakan acara peringatan Hari Kartini. Para siswa dan guru terlihat begitu antusias dan kompak mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Bagaimana keseruan dari acara peringatan Hari Kartini di SLB PGRI Minggir? Berikut informasi selengkapnya. Halo Sobat Belajar, pada hari ini SLB PGRI Minggir melaksanakan acara pelepasan siswa kas 6, 9, dan 12 tahun ajaran tahun 2022-2023. Sebanyak 8 pelas siswa di wisuda pada hari ini. Halo Sobat Belajar, kali ini berjumpa lagi dengan saya Afifah Rozi tentunya di JBN News Update. Nah, kali ini Sobat Belajar kami sedang liputan di SLB PGRI Minggir. Nah, disini sedang diadakan acara pelepasan siswa dan juga pentas seni. Dan sekarang saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Basuni MPD. Beliau ini adalah kepala sekolah dari SLB PGRI Minggir. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Iya Bapak, SLB PGRI Minggir ini terletak di mana sih Pak? Boleh dijelaskan? Iya, terima kasih Pak. SLB PGRI Minggir, Sleman tepatnya berada di Dusun Nyangkringan, Sedangrejo, Minggir, Sleman. Ataupun tidak tepatnya di Jalan Raya Kelangon Tempel. Oke. Baik, SLB PGRI Minggir ini memiliki berapa ketunaan yang dibina Pak di sini Pak? Oh iya, untuk kekhususan kita ada 4 ketunaan. Tunaan Itra, ada tuna Rungu, tuna Grahita, tuna Daksa. Oke, ada berapa siswa nih Pak yang saat ini mengenyam pendidikan di sini? Untuk saat ini yang terdaftar di kami ada 81 siswa. Ya, dengan dari berbagai wilayah. Baik dari luar Salamagelang, yang paling banyak adalah di wilayah Minggir, Ngkudian, Sayegan. Oke, untuk peserta hari ini berarti diikuti oleh siswa dan juga orang tua begitu ya Pak ya. Untuk kelas berapa aja Pak? Ya, untuk semua ini adalah dari jenjang SD, SMP SMA. Nah, jadi untuk lepasan siswa ini memang kita adakan untuk siswa-siswa yang dari SD, SMP, dan SMA. Dan juga orang tua. Oke, baik. Gimana nih Pak, harapan dan juga harapan yang besar tentunya ya untuk SLB PGRI Minggir ini ke depannya gitu ya? Ya, terima kasih Mbak dan sobat belajar semuanya bahwa SLB PGRI Minggir memang letaknya itu di pedesaan ya Mbak ya, jauh dari perkotaan. Tapi, Alhamdulillah dengan kerjasama kolaborasi yang apik ya di dalam sekolah, Alhamdulillah untuk tahun ini kan kita menjadi sekolah penggerak. Salah satu yang lolos sekolah penggerak. Nah, harapan kita adalah sekolah ini akan menjadi impian dari Bapak Ibu yang memiliki anak berkursus masuk sekolah di sini. Dan harapan kita adalah bagaimana kita memberikan pendidikan penanganan, pelayanan yang baik pada mereka. Itu harapan-harapan kita. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak semoga kedepannya SLB PGRI Minggir selalu jaya dan dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Amin, terima kasih. Ya, baik sobat belajar jangan kemana-mana tetap saksikan JBTV, TV pelajarnya Jogja. Untuk memberiakan acara, ditampilkan juga berbagai bakat dan karya dari siswa, antara lain lewat seni suara dan pantomim. Nah, di tempat yang sama dilaksanakan berbagai lomba yang diikuti oleh siswa, yakni lomba menyanyi dan lomba fashion show. Tak ketinggalan pula orang tua, wali siswa pun ikut memberiakan acara melalui lomba menghias tumpeng. Lomba-lomba yang diadakan untuk merayakan hari Kartini yang diperingati beberapa waktu yang lalu. Halo sobat belajar, jumpa lagi dengan saya Afifa Rozi. Jadi, tentunya kali ini Afifa Rozi sedang berada di SLB PGRI Minggir. Nah, di sini sobat belajar sedang dilaksanakan acara pelepasan siswa. Nah, kali ini Afifa sudah bersama dengan Ketua Pelaksana, Ketua Panitia Pelaksana acara pada pagi hari ini. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Eni Kusumawati. Oke, Ibu Eni Kusumawati. Gimana nih Ibu jalannya acara ini, persiapannya yang telah dilakukan apa aja? Nah, persiapan ini ya cukup panjang yang kami lakukan. Sebenarnya, rencananya sebelum lebaran itu sudah kami rencanakan, penentuan waktunya setelah lebaran. Nah, kami juga menentukan waktunya, menunggu momen-momen apa yang pas itu. Nah, kebetulan setelah ada ujian sekolah, kan ada wisuda untuk anak-anak. Momen inilah kami lakukan untuk acara ini, selain pelepasan juga pentas seni. Jadi, untuk mengapresiasi karya kreatifitas anak-anak. Oke, baik. Ada nggak buk kendalanya dalam persiapan yang telah dilakukan? Oh, kendalanya ya banyak, karena kami keterbatasan tenaga ya. Karena ini kan sekolah swasta, tenaganya itu juga terbatas. Sementara kami harus membagi waktu, menghadapi seswa, mempersiapkan. Dan juga, anak-anak setelah ujian itu kan guru-guru juga menyiapkan bagaimana mengolah nilai, mempersiapkan untuk anak lulus. Anak yang masih belajar belum lulus. Nah, kendalanya itu banyak lah, karena keterbatasan tenaga juga. Oke, baik. Atas kendala-kendala itu, gimana nih buk perasaannya sekarang sudah bisa terlaksana? Ya, perasaannya lega akambah semuanya ini tidak lepas dari peran teman-teman kami semua, kru di SLB PGRI Minggir, kebersamaan yang kami jalin, kompak juga, peran orang tua juga tidak kalah pentingnya. Orang tua pun ikut berpartisipasi untuk acara ini, sehingga acara ini meriah. Baik, harapan ke depannya apa nih bu untuk SLB PGRI Minggir? Harapan ke depannya, ya kami kan sekolah swasta ya, itu juga lebih meningkatkan dari ini, mungkin dapat perhatian dari pihak pemerintah maupun pihak swasta untuk meningkatkan kreativitas anak. Karena intinya anak-anak itu bisa ya di asah berkreativitas, karena kami mempunyai keterbatasan-keterbatasan, ya harus kami berjuang extra. Semoga sukses selalu ya ibu untuk SLB PGRI Minggir. Terima kasih banyak ibu. Dan sobat belajar, jangan kemana-mana, tetap saksikan JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Harapannya SLB PGRI Minggir mampu memberikan kontribusi di dunia pendidikan, khususnya pendidikan luar biasa, untuk mendidik dan membina siswa-siswi berkebutuhan khusus, sehingga dapat berprestasi lewat bakat-bakat yang dibiliki. Halo sobat belajar, jumpa lagi dengan saya Afifah Rozi, tentunya di JB News Update di JBTV kali ini. Dan sobat belajar, saya sedang berada di SLB PGRI Minggir. Hari ini sedang meliput acara pelepasan siswa dan juga lomba. Nah, terdapat banyak lomba nih ya. Dan di sebelah saya sudah ada komite sekolah. Dengan selamat pagi Pak. Selamat pagi, Amin Sudaryono. Iya, bapak ini adalah komite sekolah di SLB PGRI Minggir nih sobat belajar. Sedang ada acara apa nih Pak, boleh diceritakan? Oh iya, terima kasih. Selamat pagi sobat belajar. Pada hari ini hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di sekolah SLB PGRI Kapanewon Minggir diadakan kegiatan pelepasan siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 2. Di samping itu, untuk memeriahkan acara sekolah pelepasan siswa tidak hanya kegiatan memberikan karangan terhadap siswa yang telah purna, namun melibatkan para walinya, yaitu dengan diadakan kegiatan lomba yang telah disiapkan oleh para wali dari SD, SME, dan SMA, perwakilan yaitu mengadakan lomba tumpeng tingkat-tingkat sekolah begitu. Oke, baik. Apakah hanya lomba tumpeng aja nih Pak yang diikuti oleh wali murid? Sementara kemarin yang direncanakan itu adalah kegiatan lomba tumpeng ini, mengingat situasi dan kondisi daripada jumlah daripada peserta wali di sekolah PGRI Kapanewon Minggir ini. Oke, untuk siswa ada lombanya nggak nih Pak? Untuk siswa banyak sekali nanti lomba yang akan ditampilkan seperti lomba menyanyi, lomba fashion show, dan lomba keterampilan yang lainnya nanti. Oke, gimana nih Pak perasaannya atas perselenggaranya acara ini? Tentu saja kami sebagai komite sekolah mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sekolah SLP PGRI Kapanewon Minggir atas terselenggaranya kegiatan ini dengan cukup meriah karena tahun-tahun kemarin kurang lebih dua tahun yang lalu disebabkan karena pandemi COVID-19 sehingga kegiatan seperti ini tidak bisa dilaksanakan. Sehingga Alhamdulillah sekarang sekolah SLP PGRI Kapanewon Minggir sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan cukup meriah dan cukup menyenangkan bagi semua pihak baik anak-anak maupun para wali. Terbukti, antusias para wali diadakan untuk kerjasama mengisi acara pada hari ini ternyata cukup bagus. Antusiasnya banyak banget ya Pak ya, sangat membahagiakan tentunya ya. Dan terakhir nih Pak, harapannya apa nih Pak untuk SLP PGRI Minggir? Harapan daripada sekolah SLP PGRI Kapanewon Minggir, ya semoga bisa menjadi pelayan daripada masyarakat yang anaknya itu luar biasa. Artinya punya nilai lebih daripada yang lain, mudah-mudahan sekolah ini dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan Sobat Belajar tetap saksikan JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Sukses selalu untuk guru dan siswa-siswi SLP PGRI Minggir. Dari SLP PGRI Minggir, tim JBTV melaporkan. Demikian Sobat Belajar informasi yang telah kami sajikan dalam program JB News Update. Nantikan beragam informasi lainnya hanya di JBTV, TV Pelajarnya Jogja.